Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi ya guys di channel kami The Juragan pada kesempatan ini kami mau membuat kue kuro-kuro biasanya di Jawa Tengah itu banyak bermacam-macam jajan pasar jajan pasar ada antara lain ada kue kuro-kuro kalau teman-teman pengen tahu caranya nanti bisa mengikuti ini kami pembuatannya sebelumnya kami mohon teman-teman bantu kami tetap mensubscribe dan molek agar kami tetap bisa berbagi ilmu untuk berikutnya kami kasih tahu ya bahan-bahannya kue kuro-kuro ini nanti kita cetak dicetakan ya bentuknya kayak kuro-kuro untuk kulitnya kita siapkan tepung beras ketan 400 gram terus nanti kita adoni kita uleni kita kasih garam terus kita kasih nanti air bahan dasarnya antara lain tepung beras ketan ini tadi terus untuk kulitnya kita sediakan santan cair 65 ml ini terus untuk adonannya nanti kita kasih air hangat atau air panas yang sudah kita rebus kita kasih pandan biar aroma airnya nanti bau pandan airnya nanti bau pandan ada aroma pandan untuk warna kuro-kuronya itu tergantung teman-teman kalau teman-teman ingin warna merah terus untuk adonannya nanti kita kasih air hangat atau air panas yang sudah kita rebus kita kasih pandan biar aroma airnya nanti bau pandan ada aroma pandan untuk warna kuro-kuronya itu tergantung teman-teman kalau teman-teman ingin warna merah seperti kami ini bisa ini merah muda nanti saya kasih warna merah muda mau dikasih warna hijau juga boleh adonannya nanti jangan lupa kita kasih garam setengah sedok teh ini nanti untuk garamnya nanti kita adoni terus untuk isian kuro-kuro teman-teman bisa memakai kacang hijau yang halus bisa pada kali ini saya mau bikin isiannya dari kelapa muda yang kita sangrai nanti kelapa muda kita kasih gula ada gula ini tadi kelapanya satu butir kelapa terus kita sediakan ini gula pasirnya 100 gram untuk isiannya nanti kita sangrai ini gula sama kelapa langsung aja ya guys kita mulai cara pembuatan untuk kulitnya kura-kura ini kue kura-kura ini selanjutnya kita siapkan ini eh satu cendok makan pewarna makanan kita kasih air kita mengairkan berikutnya tepungnya kita kasih air yang sudah kita panaskan eh kurang lebih ini 300 ml bisa masukkan ini warna makanan warna merah muda pewarna makanan merah muda kita adoni kita bisa ngadoni nanti pakai tangan kita tambahkan garam setengah cendok teh lalu kita kuleni kita tambahkan santannya tadi 65 cc lalu kita aduk-aduk ini adonannya sudah siap akan kita bentuk kura-kura kita ambil kita ambil kita ambil pipihkan kita pipihkan lalu kita isi kelapa yang sudah disangrai dengan gula lalu kita bikin bulatan dulu kita tutup lalu kita masukkan di cetakan kura-kura seperti ini kita cetak di cetakan kura-kura ya kita masukkan ini kue kura-kura nya ini kue kura-kura nya ini kami kukus kami kukus eh 30 menit kami tutup ini kue kura-kura nya sudah jadi sudah matang kita ambil ini kue kura-kura nya sudah jadi ini masih hangat kue kura-kura ini walaupun nanti disajikan dalam keadaan sudah tidak panas sudah tidak panas tapi teksturnya tetap lembut karena bahan dasarnya ketan jadi walaupun nanti sudah tidak hangat sudah dingin kita makan itu teksturnya tetap lembut ini tetap lembut ini tetap lembut demikian resep bikin kue kura-kura dari kami demikian terima kasih atas perhatiannya teman-teman silahkan yang mau mencoba dengan resep kami ini jangan lupa ya guys di subscribe dan di like wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati